Lagi, 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 lagi Lagi Jangan, jangan Buka, buka, malah Terus, sedikit lagi Profesi dokter Ewan itu melekat memang motor di itu di kami Bahwa kami itu dokter Ewan jadi mencejahterakan manusia melalui kesehatan Ewan Ini enggak bisa kita selesaikan ekor sakit kita obatin Ekor sakit, obatin, ekor sapir Nah kalau turi buah ya Tapi kalau kita berhenti lah peternaknya mau gimana? Iya, tapi kan Terus Tidak 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 Pukul 2 dini hari, dinginnya angin malam di dusun manggihan getasan kepoten Semarang menjadi pembuka kegiatan hari ini. Sesuai prediksi, ipai, sapi betina milik Partin memang akan melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Hal ini memang biasa terjadi pada sapi yang menderita penyakit mulut dan kuku. Betul saja, 9 bulan 4 hari, lebih cepat 6 hari dari seharusnya, ipai sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Pada saat tertentu, sapi memang bisa melahirkan tanpa bantuan. Namun kali ini, ipai mengalami proses melahirkan yang sulit atau distokia. Ipai mengalami kesulitan karena posisi anak sapi yang biasa disebut pedet ini tidaklah normal. Posisi kepala keluar terlebih dahulu dibandingkan kaki. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi agar kakilah yang keluar terlebih dahulu. Butuh tenaga, kehati-hatian, dan kecelian menarik anak sapi sesuai saat induk sapi mengejar. Hal ini pun harus dilakukan tanpa berhenti lama, karena jalur keluar janin bisa mengecil kembali dan dapat berakibat pada kematian. Akhirnya, sapi jantan seberat 40 kg pun lahir dengan selamat. Upaya selama 40 menit yang dilakukan oleh dokter hewan Muklas Yasi Alamsyah bersama mahasiswa koasistensi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor berbuah manis. Tak kenal gelap, terang, panas maupun hujan, Muklas sigap membantu para peternak yang hewannya sakit dan membutuhkan pertolongan cepat. Hal ini telah Muklas lakukan sejak 1998. Karena yang keluarnya, keluar itu kepalanya dulu, terus kakinya itu nekuk gini. Jadi, kalau tidak dibantu sama dokter, mungkin kesulitan untuk keluar. Kalau mungkin dibiarkan, mungkin anaknya bisa mati. Sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu kita kenal sama dokter Muklas dan mungkin kita sering berhubungan dan konsultasi masalah ternak sapi ini. Kondisi geografis kawasan getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tempat Muklas tinggal dikelilingi pegunungan. Masyarakat di sini, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dengan moto manusia meriga satwa sewaka yang artinya mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui hewan, Muklas bukan hanya berfokus pada hewan, tetapi juga mengabdi kepada masyarakat melalui profesinya. Tak mengherankan jika kinerjanya membuahkan berbagai penghargaan. Profesi dokter hewan itu melekat memang moto di kami bahwa kami itu dokter hewan jadi mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi melihatnya harus secara utuh. Jadi bukan hanya, apa namanya, kalau kita dokter hewan tidak melulu kita itu misalkan melayani hewan yang sakit, tidak. Jadi kalau saya pribadi dari awal saya praktek itu, saya tidak pernah berpikir saya itu hanya mengobati hewannya. Jadi saya kasih contoh seperti ini, misalnya kita mengobati sapi, sakit. Tapi sebetulnya kita itu di situ adalah sekaligus sebetulnya membantu manusianya. Manusia itu maksudnya peternaknya. Untuk dia nanti itu bisa seandainya sapinya sembuh dari sakitnya, dia bisa melanjutkan hidupnya dengan sapinya itu. Keterbatasan masyarakat dalam hal keuangan tidak mengurangi semangat muklas penyebuhkan hewan. Muklas mengutip tarif berobat di bawah standar. Tak jarang ia menerima bayaran dalam bentuk sayuran dari peternak yang kurang mampu, bahkan menggratiskan pengobatan. Berbagai tantangan telah ia lewati. Namun 2022 menjadi tahun dengan tantangan terberat. Muklas harus membantu para peternak melawan ancaman yang tidak terlihat, yaitu penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak. PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak jaringan sel. Sesuai namanya, penyakit ini menyebabkan luka sariawan di sekitar rongga mulut, gusi, lidah, kaki, bahkan ambing susu hewan betina. Gejala lainnya, mulut sapi mengeluarkan lendir berlebih. Sapi mengalami kesulitan makan, bahkan ada yang tidak mampu berdiri dan akhirnya mati. Tapi kalau kita berhenti lah peternaknya mau gimana? Iya, tapi kan... Ini keren banget gitu loh. Saya aja yang masih muda udah menye-menye kayak udah capek. Tapi dokter Muklas kayak ya sanggup gitu. Pagi ini Muklas dan mahasiswa KUAS IPB melakukan kegiatan rutin mereka dalam sebulan terakhir. Yaitu membuat obat untuk sapi yang terinfeksi PMK. Obat PMK yang ia racik merupakan obat herbal yang terbuat dari berbagai bahan yang berasal dari alam. Muklas mengambil daun rambutan untuk digunakan sebagai campuran obat. Muklas mengatakan daun rambutan mengandung antipiretik yang berhasil untuk menurunkan demam dan antigeltik untuk mengurangi rasa sakit. Ia juga memilih daun-daun lain sesuai kebutuhan untuk mengobati gejala yang dialami sapi PMK. Di antaranya daun pepaya untuk merangsang nafsu makan, serta daun salam, daun andong dan kunyit sebagai antiradang. Campuran ragi pada tempe ini diberikan untuk melancarkan pencernaan. Bakteri dan tetes tebu untuk menghidupkan zat-zat aktif dan menjadi sumber energi untuk sapi. Muklas meracik obat herbal ini untuk efisiensi biaya. Karena ia memberikan obat ini gratis untuk sapi-sapi penderita PMK yang jumlahnya kini semakin banyak. Sejak pertengahan Mei hingga pertengahan Juni 2022, Muklas sudah menangani 300 sapi yang terserang PMK di tujuh dusun. Pagi hingga malam hari, jauh maupun dekat, Muklas dan para mahasiswa siap mengantarkan obat. Perhari ia bisa menangani 15 pasien hewan. Rasa lelah tentu ada, namun bagi Muklas itu tidak sesakit melihat penderitaan yang harus dirasakan sapi dan peternak. Ini kan seperti sudah di luar, kalau saya bilangnya kan di luar kuasa saya, maksudnya saya terperiwan. Terus saya bisa ngapain? Saat ini kan misalnya PMK ini, nah terus bergeriwannya bisa ngapain? Bisa membantu menyelesaikan yang saat ini tidak. Apakah ada cara lain? Sementara kalau kita lihat di lapangan kan, semua yang terkait kan sepertinya tidak begitu peduli dengan kejadian ini. Sementara kan petaninya, penahnya kan semakin terpuru dia. PMK memang bukan penyakit zoonosis yang menyebar ke manusia. Tetapi dampak yang ditimbulkan khususnya untuk sapi perah sangatlah besar. Sapi perah yang terinfeksi tidak bisa menghasilkan susu banyak seperti biasanya. Bahkan ketika sembuh, produksi susunya tidak bisa pulih seperti sebelumnya. Ini tidak bisa, kita selesaikan ekor sakit, kita obatin, ekor sakit, batin, ekor sapit. Nah kalau kuribu, ya. Nah karena saya tahu saya terbatas ada di mana, maka ya sudah. Kalau sudah tahu batas di mana kan, sudah berhenti kan kita, tidak bisa apa-apa di situ. Tapi kalau kita berhenti, petananya mau bagaimana? Tidak bisa, ini harus selesai. Ini harus selesaikan, ini harus bisa diselesaikan. Biar nanti, apa namanya, mereka bisa hidup lagi. Bukan, bukan di sapinya. Bukan, bukan di sapinya. Tapi di peternaknya, di manusianya, di orangnya. Sutini, salah satu peternak yang terkena imbas PMK. Tidak ada pemasukan, utang pun menjadi satu-satunya jalan untuk melipakan sapi dan makan keluarga. Ibu, ini masih sakit ya, udah berapa minggu? Iya, masih. Ini dua minggu besok, 13 hari sekarang. Ini dua minggu sakit efeknya, maksudnya ke ibu, ini gimana? Kan ibu dari ini, ini sapi perah ya, ibu? Iya. Iya, rasanya susu nggak, sapi nggak bisa makannya, nggak makan sendiri, nggak sehat. Saya pengennya nangis, mbak. Pengen nangis banget. Pengennya nangis gitu. Sakit nggak, saya mau masak, gimana ya, merawat sapi, kok nggak ada perkembangan-kembangan supaya bisa bagus susunya lagi gimana gitu. Saya bisa sehari-hari itu bisa, apa namanya ya, bisa, apa yang saya pikirkan bisa beli apa gitu. Bisa ternyata sekarang susu nggak keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, mbak. Biasanya berapa, bu, susu dia jadi berapa sekarang? Susu itu sapi satu, 15 liter paling nggak, paling nggak 15. Sapi tiga, ini paling nggak 40. Terus sekarang nggak keluar sama sekali, ibu gimana? Iya, paling dua liter, ini, itu paling nggak diperah, mbak, nggak bisa berdiri. Nah, kemarin-kemarin sama susu saya perah, sekarang saya nggak bisa diperah, yang satu, dua ini ya, paling 4 liter, nggak salah, mbak. Bener itu. Terus, di, makan sapinya sendiri? Itu bapak saya tuh yang nyuapin, itu saya kan yang merah, kan kalau nggak di, sampai suapin, dia mau, ini, mau duduk aja. Biaya makannya gimana, bu, dari makan sapinya? Makan sapi utang semuanya. Itu utang, mbak, itu polar satu, polar satu, satu karung itu harganya 250. Nah, ini kalau nggak saya kasih makan kayak gitu, ya nggak kuat. Terpaksa saya ya pas nipit, ya kan cari itu. Kalau nggak mau ini, saya gelokok terus gitu, biar dia kan kuat gitu, mbak. Pemerintah nggak ada bantu, mbak? Ya, nggak ada, mbak. Belum ada, belum ada. Belum. Dokter Muklas sering kesini juga? Iya, iya. Ini kalau saya tuh dibanti Pak Muklas, saya belum bisa ngasih uang. Seribu pun belum bisa kasih uang ke Pak Muklas. Cuma saya ya bilang terima kasih kepada Pak Muklas, kan bisa bertahan. Nanti kalau saya udah bilang, nanti kalau udah sembuh sapi saya, Pak, nanti totalnya ada berapa. Nah, saya bilang gitu. Bagimu, Pak Muklas, biaya pengobatan di saat seperti ini bukanlah fokusnya. Baginya yang terpenting kesembuhan ternak. Ponek kusin on. Fungsinya abu itu, nanti dia akan mengeringkan luka. Ya, mengeringkan luka, lalu menghentikan darah, darahan. Makanya saya disini kan mengembangkan pengobatan secara herbal. Herbal itu akan sangat mudah, praktis didapat, praktis, kemudian mudah didapat. Dan efektifnya, aplikatifnya juga, dan efektifnya juga gak kalah dengan misalkan untuk obat-obatan yang dari sintetis misalkan. Itu gak salah. Nah, saya udah mengembangkan dari tahun 2000, 99-2000 itu saya udah mulai. Karena untuk menekan biaya yang di medisnya. Jadi bisa penggunaannya, kalau medis sekarang saya udah paling 30%. Jadi sebagian besar kita ganti dengan pengobatan secara herbal. Itu sangat-sangat mudah, praktis, dan efektifnya gak kalah. Muklas beruntung. Ia tidak sendirian di masa PMK ini. Ia dibantu mahasiswa koasistensi binaannya yang cekatan dan berdidikasi. Pengalaman ini pun menjadi wadah edukasi dan praktik yang tak ternilai untuk para mahasiswa. Muklas berharap ilmunya bermanfaat dan tersebar. Jika ia hanya mengobati, ilmunya mungkin hanya berhenti di peternak. Tapi jika ia memberikannya kepada generasi penerus, ilmu akan terus tersalurkan dan membantu lebih banyak lain. Di sini dua minggu udah banyak banget pengalaman yang saya dapat di sini. Lalu pengalamannya keliling ke pasien itu. Awalnya lapor ke sini, pasiennya nangis-nangis, sapinya sakit atau segala macam. Pas dokter datang ke sana, pas kami datang ke sana. Itu setelah sapinya diobati dan sapinya kembali sehat, melihat senyum peternak itu kayak, wah gitu. Gue berhasil nih gitu loh. Dan saya beruntung menemukan sosok dokter Muklas gitu. Saya aja yang masih muda, berangkat dari jam 6 subuh sampai sore itu kayak udah capek banget gitu. Apalagi dokter yang dari pagi sampai malam, menemui pasien gitu kan. Terus kayak, wah ini keren banget gitu loh. Saya aja yang masih muda udah menye-menye kayak udah capek. Tapi dokter Muklas kayak, ya sanggup gitu. Ya cukup jauh, ya kadang-kadang kita kan lagi namanya orang kan gak semua orang ada. Kadang-kadang mau beli pensi juga gak ada, berangkatnya aja. Aku kadang-kadang tak beruntung kayak gak dihidupkan mesinnya, kalau nanti pulangnya kurang. Jumat Hari ini penampilan Muklas sedikit berbeda dari biasanya. Apron jadi seragamnya untuk beberapa jam. Memasak untuk Jumat Berkah adalah kegiatan mingguan yang ia lakukan bersama keluarga dan mahasiswa. Sejak dini hari, mereka sudah mempersiapkan makanan untuk dibagikan. Menu minggu ini adalah nasi, tongseng ayam, dan mie yang diberikan gratis untuk para petani, peternak, dan pengarit rumput. Tak hanya makanan, bensin pun ia beli dari penjual di depan rumah untuk dibagikan secara gratis. Muklas menyadari keterbatasan warga di sekelilingnya dengan membantu segisanya. Ya cukup jauh. Ya kadang-kadang kita kan lagi namanya orang kan gak semua orang ada. Kadang-kadang mau beli pensi juga gak ada, berangkatnya aja. Aku kadang-kadang tak beruntung kayak gak dihidupkan mesinnya. Kalau nanti pulangnya kurang gitu. Dengan hasilnya ini ya alhamdulillah bisa bantu banyak. Terima kasih banget sama Pak Moplas ini. Muklas mendapat ide Jumat berkah ketika bertemu dan melihat langsung kesulitan para peternak dan pengarit. Kegiatan ini telah ia lakukan selama hampir dua tahun. Lima kilo ini? Wah dok ini lima puluh liter. Ya hari ini lima puluh liter. Abis, bensin gratis, tas di bungkus gratis setiap minggu. Ini dananya bisa berapa? Dan gimana pendanaannya ini dok? Nah kalau dihitung sebelumnya ini uangnya ya kira-kira ya kalau saya perhitungkan dari makanan kemudian ada bensin. Itu ya sama lauknya juga itu sekitar hampir 4 jutaan lah ada satu bulan sekitar itu ya. Jadi itu semua dari uang pribadi. Ya jadi uang pribadi tapi kan saya mempunyai cara lain biar nanti saya tidak melulu dari misalkan kita punya duit kemudian kita buat kegiatan ini tidak begitu. Jadi salah satunya yang saya pakai adalah ada sebuah perusahaan ini yang dia meminta jasa saya sebagai konsultan di situ. Kemudian ya ini sekali lagi bahwa dokter Iwan tidak dikenalkan akhirnya perusahaan itu memberikan jasa ke saya itu berupa uang gajian misalkan. Tapi itu di bawah-bawah sekali, under lah. Nah disitu saya berpikir oke lah kamu boleh bayar saya under, tidak masalah. Tapi saya setiap minggu itu saya mempunyai kegiatan ini kamu bisa support apa. Nah jadi mereka memberikan support ke saya berupa ayam. Ayam itu 15 ekor. Jadi kalau di uangkan satu ekornya 50 kan udah 250. Nah itu kali 4 itu kan nilainya udah gede. Jadi sebetulnya dengan cara lain apapun itu kita bisa untuk men-support uang dari mana-dari mana rejeki itu ada saja lah. Tak hanya sedekah makanan dan bensin, sterilisasi kucing secara cuma-cuma juga salah satu kegiatan dalam program Jumat Berkahnya. Proses sterilisasi dilakukan oleh mahasiswa pasistensi dan dipantau oleh muklas. Kucing betina yang telah berpuasa kemudian dibius, dicukur bulunya dan dibedah untuk diambil indung telur dan rahimnya. Steril kucing dilakukan untuk menekan perkembang biakan kucing yang tidak terkontrol dan mengurangi perilaku agresif. Operasi pun berjalan lancar. Kucing akan kembali sadar dan pulih dalam beberapa waktu ke depan. Selain ternak, muklas memang mengobati hewan-hewan lain. Seperti hewan-hewan yang ada di kebun binatang mini Saloka Theme Park. Muklas membantu menyembuhkan hewan-hewan sakit yang ada di sini. Mulai dari walabi, beberapa jenis unggas, juga kuda dan kambing. Paginya menyembuhkan hewan tidak perlu memandang siapa pemiliknya. Mas Adhan, itu program. Ya, jadi gini, kita kan sekarang kalau misalkan disuruh memilah-milah gitu kan, jadi kalau misalkan mengobatin anak yang misalkan yang punya duit saja, atau misalkan yang punya uang saja, terus kemudian kita layani mereka dengan baik, dengan memuaskan servis yang bagus, itu sudah tidak ada di pikiran saya. Jadi waktu ini yang saya pikirkan adalah, kalau ada hewan, binatang yang membutuhkan, bahkan manusia, kalau dia membutuhkan apa yang bisa kita lakukan, ya sudah dilakukan saja. Jadi kalau misalkan hewannya sakit, kamu mau orang gaya, mau orang terkenal, orang miskin, orang apa saja, ya sudah. Kecintaan Muklas akan hewan, juga ia tanamkan sejak dini di keluarga kecilnya. Mengenalkan profesinya kepada sang anak yang baru usia 3 tahun, agar mengerti dan mencintai apa yang dilakukan ayahnya. Walau terkadang tidak mudah memahami jalan hidup yang diambil suaminya, Irin, istri Muklas, mengaku bangga. Waktu pun membuktikan kepada Irin, bagaimana bahagianya hidup dengan kekayaan hati. Dokter Muklas itu mengajarkan saya arti berbagi, arti keikhlasan, ikhlas untuk terus, selama kita bisa. Terus yang ketiga itu bahwa kita yakin rejeki itu datang dari seluruh penjuru langit. Jadi pernah mbak, suatu ketika ya kami benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan istilahnya pada waktu itu. Tapi suaminya saya mengingatkan, enggak ya kita tetap harus berbagi buat orang. Terus ya itu tadi saya sempat mengalami banyak dilema ketika, kok harus begitu gitu ya. Tapi ya saya harus lakukan. Tapi Tuhan menggantikan rejeki yang luar biasa. Tak ternilai pelajaran yang bisa dipetik dari seorang dokter hewan di pelosok desa. Kesederhanaan jadi jubahnya. Kekayaan hati jadi modelnya. Kegiatan sosial dan edukasi jadi jalan hidupnya. Dialah veterinarian sejati dokter hewan Muklas Yasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.